Intro Salah satu lembaga pendidikan anak usia dini mengenalkan bahan pengganti nasi berupa singkong Singkong bisa diolah menjadi makanan tradisional dan dikreasikan untuk bisa dikonsumsi diantaranya berupa olahan getuk, tiwul, bola-bola dan aneka ragam lainnya DRA Darussalam Plumbon Kabupaten Cirbon ini sengaja memberi edukasi dan pengenalan tentang makanan tradisional tujuannya agar sejak dini anak-anak tidak hanya tahu mengenai makanan zaman sekarang namun banyak sumber makanan lain di sekitar lingkungan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk pangan DRA Darussalam Plumbon telah melaksanakan acara lomba membuat aneka makanan berbahagia singkong kegiatan ini diadakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam acara ini bertujuan selain menjalin silatul rahmi antara guru dan wali murid juga mengenalkan anak tentang makanan tradisional terutama untuk menestarikan budaya lewat kuliner juga bisa menjadi pendidikan berusaha bagi wali murid membuat produk makanan diharapkan bahan pangan lainnya yang bisa dimanfaatkan dapat dikenalkan kepada anak usia dini Husein Sadra, RCTV Cirebon